Intro Gue gak tau kenapa ya, tapi gue selalu berpikir Bahwa cewek adalah makhluk yang jauh lebih cerdas daripada cowok Tapi banyak banget hal yang gue tidak mengerti soal jalan pikiran cewek-cewek Yang paling baru nih yang gue gak ngerti nih Gambar alis Kenapa kalian harus mencukur sesuatu yang kalian punya Lalu menggambar sesuatu yang kalian udah cukup Kalau bego tuh gak gitu-gitu amat gitu Kita manusia gitu loh, kita spesies paling cerdas di muka bumi Lumba-lumba aja gak gitu loh Kenapa sih gitu, kenapa dicukur terus digambar lagi tuh buat apa Gue pas jaman-jamannya jomblo, gue pernah ketemu nih satu cewek nih ya Satu cewek nih, pas gue ngedet sama dia itu alisnya tebel banget Itu kayak bungkus sushi atau gak begini tuh Sumpah, gue bukannya naksir, bawaannya ngeliat alisnya jadi lapar Pengen gue kasih nasi gue gulung mukanya tuh Ada apa sih? Nih cewek ini beneran tinggal di pejaten nih cewek ini nih Tinggal di pejaten, gue pernah sekali ke rumah dia Alisnya tebel banget digambar ya Rambutnya pirang Dicet pirang gitu Gue pernah sekali surprise-in dia di rumahnya di pejaten Pas gue dateng ke depan pintu pagernya Dia keluar, belum gambar alis Rambutnya belum dirapiin Jadi pas gue liat, dia rambutnya pirang ke atas, gak ada alisnya Kayak super saya tiga tau gak? Sengoku Sengoku Kamehameh Dia beneran Bolong bonggung gue kayak Apa sih gambar alis ini esensinya tuh apa sih? Gue tuh gak ngerti kenapa gitu Gue tuh sampe nanya sama cewek gue tuh kenapa gitu Ada yang namanya sulam alis, lo tau gak sulam alis? Itu ditato, digambar alisnya Gue cek harganya 1,6 juta Buat gambar alis doang Mending duitnya lo kasih gue Gue beliin pensil 2B, gue clear rumput alos sampe hitam gitu Kenapa sih? Kenapa sih 1,6 juta tau gak? Dan itu ada pertanyaannya lagi Jadi kayak di interview dulu sebelum digambar alis Buat apa? Apa esensinya gitu Apa yang ditanyain juga Kamu orangnya suka sedih? Iya kita akan gambar alis kamu begini gitu Selfie gue juga gak paham untuk apa Temen gue kalo nge-post keluar negeri Aku di Menara Eiffel Tapi Menara Eiffelnya segini Mukanya segede-gede gaban tau Karena dia selfie sendiri Dan gue yakin ya Setiap foto selfie cewek Di sosial media Adalah foto terbaik Yang dia pilih dari belasan foto yang udah ada Yang sudah di-edit setengah mati sama dia Untuk di-post dan dipamerkan ke orang-orang Jadi kalo ada foto selfie dan jadinya jelek Gue suka gak tega Karena itu foto terbaik dia Makanya kalo ada orang foto selfie dan jelek Biasanya gue komen gitu Udah gak apa-apa Aku tau kamu berusaha semampu kamu Coba lagi ya gitu Dan kadang-kadang orang bule itu gue suka Ngeliat Angelina Jolie atau segala macem Itu duck face tau gak lo Yang kayak gini gitu kan Nah di Indonesia itu gak pantas buat kita Ini temen-temen gue tuh semuanya gini tau gak? Nyamuk face tau gak kayak gini Kayak sekadang kan ngancem lo Kalo gak like foto gue Gue sedot darah lo Sur Von Do B grandpa Kayak seнейg Ternyata Se manipular Bopa Ini D Burk Ceputa Man Bak 언니 Yay pr